Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wa'uddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa'ala alihi wa'asabihi wa'amantabi'ahum bi'isani nilai yaumiddin. Amma Ba'adu, yang terhormat, keluarga besar, Taufibu Duka, Bapak Profesor Dr. Azumar Di Azra, M.Pil, M.A.C.B.I. Yang terhormat, para sesepu, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin, pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam rangka mendoakan almarhum guru kita semua, orang tua kita semua, yaitu Profesor Dr. Azumar Di Azra, M.Pil, M.A.C.B.I. yang telah meninggalkan kita semua tiga hari yang lalu. Ini adalah malam ketiga di mana tadi pagi kita bersama-sama menghantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oleh karena itu, untuk membuka doa bersama malam hari ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan membacakan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk yang kedua, kami ingin mengundang sambutan dari pihak keluarga yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ananda Beliau, yaitu Mas Kirman El Amni Azra. Kepada Mas Kirman, di persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya yang berhormati para guru besar, para profesor, kolega-kolega dari ayah dan guru tercinta Bapak Profesor Azumardi Azra yang telah berpulang perahmatullahi wabarakatuh tiga hari yang lalu Ahad 18 September 2022 yang semuanya saya hormati. Kepun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian juga pada yang saya hormati anak saudara dan juga teman-teman dari anggota keluarga kami yang telah hadir untuk mengikuti acara Tahlil ketiga untuk Bapak Almarhum Profesor Azumardi Azra. Alhamdulillah meskipun di tengah suasana duka saya sebagai wakil dari keluarga Bapak Profesor Azumardi Azra ingin mengucapkan rasa sepur karena di tengah suasana duka yang menimpa keluarga kami kami memperoleh begitu banyak nilai-nilai dan juga pelajaran yang luar biasa besar terutama dari itu hebatnya bantuan dan juga dukungan dari kakak-kakak dan kenalan bapak saya yang telah berpulang. Di situ saya sangat lagu merupanya bapak benar-benar telah memberikan kontribusi yang positif tidak hanya kepada kalangan aktivitas akademika Uintakarta tetapi rupanya banyak sekali dari luar negeri dan juga dari kalangan-kalangan baik dari pemerintahan dan swasta itu sangat menghargai upaya-upaya beliau dalam memajukan bangsa ini. Itu saya juga bersyukur ya dengan di tengah suasana duka ini pilaturahmi yang baru bisa terjalin antara keluarga kami dengan teman-teman dari bapak ya terutama karena saya meskipun saya anak kedua yang 30 tahun lebih ya sama bapak tetapi tidak banyak gitu ya dikenakan dengan teman-teman bapak paling yang banyak berita terakhir dengan saya seperti Pajam Hari Poh Fis jadi masih terbatas ya dengan adanya kesempatan ini yaitu saya berharap bisa nanti membangun syaraturahmi yang baru dengan keluarga kami dan saya harap ya dengan acara tahlilan ini ini bisa terus memperkerat tahlil syaraturahmi antara keluarga Profesor Almarhum Profesor Azumar G. Azra dengan keluarga-keluarga ayah saya meskipun ayah saya telah tiada itu yang menjadi harapan terbesar saya lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung peralatan kahlilan ini dan juga penyambutan bapak saya hingga pemakaman tadi pagi khususnya juga untuk PPIM yang telah membantu terseranggap itu dua patah demikian warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ternyata Profesor Azumar Biazra ketika beliau sudah tiada pun masih bisa menyatukan kita semua menyambungkan silaturahmi kita semua oleh karena itu mari kita lanjutkan dengan kita bersilaturahmi secara batin mendoakan almarhum yang sudah beristirat dengan tenang kita hantarkan tadi pagi mari kita semua mengirimkan doa doa untuk beliau membacakan suratul yasin dan tahlil mohon izin saya memimpin doa ini nanti memimpin pembacaan yasinnya dan nanti akan dilanjutkan pembacaan doa doa oleh Bapak Roni Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim ilahhadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa zurriyati wa ahli bayti shayunillahi lahumul fatihah Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malikia wa middin iya kan abudu wa iya kan ashta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhin an'amta alaihim ghairil maghzubi alaihim wa ala al-tallin yumma ilah durati anbiya wal mursalin wa sahabati wa salihin wa awliya ilmuqarabin wa nahususun ilah syi'abul qadir jailani awliya tisa min jawa Allahumma gfirlahum marhamum wa afi wa afu anhum nafanallahu bim wa bi'ulumin fidda ra'in ya amin ya rabbal alamin shayunillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kan abudu wa iya kan ashta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhin an'amta alaihim wa iril maghzubi alaihim malabdol summa ilah durati abayina wa umatina wa jadadina wa jadatina masai masai khina wanahhusus sultanila abdikal fakir bapak profesor dokter azjumar di azra mpil mhcbi allahumma gfirlahu warhamhu wa afi wa afu anhu bi'barukati suratul fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim alamaliki yawmiddin iya kanabudu wa iya kanasta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhin an'amta alaihim wa iril maghzubi alaihim walabdol a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim tanzeel al-azizir rahim itunziru kawman ma unziru abauhum fa hum ghofilun fa qud haqqal qawlu ala aksarihim fa hum la yuminun inna ja'alna fi a'naqihim aghlaala fa hiya ilal adqani fa hum mukmahoon wa ja'alna min bayni aidihim sadda wa min hulpihim sadda fa usaynahum fa hum la yubsirun wa sawaun alaihim a'andhirtahum am lam tundhirhum la yuminun innama tundhiru man ittaba'ad dhikra wa khushir recording in progress fa bashiruhu bimawfirati wa ajri karim inna nahnu nukhi al-mawta wa naqtubu maqaddamu wa asaruhum fa kulla shayin asaynahuhu pi imamin mubin wa adrib lahum masalan ashab al-qariah idh jahal mursalun idh arsalna ilayhim usnaini faqadzabuhu ma fa'azazna bisalisim faqaloo inna ilaykum mursalun qaloo ma'antum illa basharum misluna wa ma'anzala rahmanum min shayin in antum illa taqribun qaloo rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma'alayna illa al-balawul mubin qaloo inna tatayyarnabikum la'il lam ta'antahu lanarjum manakum wa la'yamassanakum minna azabun alim qaloo ta'irukum ma'kum ma'in dhukirtum bal'antum qawmun musrifun wa jaa'amin asal madinati rajulun yasakal ya qawmi tabi'ul mursalin ittabi'u man la'yasalukkum ajrawahum muhtadun wa ma'aliyala abudul ladhi patarun wa ilayhi turjaun fa'attakidu min dhunih alihatani yuridni rahman bidhur illatuni anni syafa'atum shay'a wa la'yum kidun inni idalla fi dhulal mubin inni amaktu bi rabbikum fasma'un tiladhul iljannah qala ya layta qawmi ya'lamun ima ghofar uli rabbi wajalani min al-mukramin wa ma'angzalna ala qawmi min ba'dih min jundin min al-samai wa ma'kuna munzilin in khanat silla sayhatan waidatan fa'idahum khomidun ya hasratan ala al-ibad ma'yatihim min rasul illa kanu bihi yastaziyun alam yarau kam ahlakna qablahum min al-quroun anahum ilayhim la yarji'un wa'in kullu lamm jami'un ladayna muhdurun wa'ayatul lahum al-ardul ma'ittatu ahiyyna hawa akhrajna min ha'bba fa'min hu ya'kulun wa'jalna piha jannati min nah hini wa'an nabi wa'fajjarna piha min al-uyun liya'kulu min samari wa'am mil su'aydi him apala yashkurun subhanan al-adhi halakal azwaj kullaha mima tumbit al-ardu wa'min anfusim wa'am ma'la ya'lamun wa'ayatul laluhum la'ilu naslahu minh unnahar fa'idhah hum mudlimun wa'asyamsu tajri limustaq rillaha dhalika takdhir al-aziz al-alim wa'al-qomar koddarnahu manazil hatta adakal urjun l-qadim la'asyamsu yambai laha tudrik al-qomar walallaylu sabik unnahar wa'kullu fi falaki yasbahun wa'ayatul lahum anna hamalna durriyatahum fi al-fulk il-mashun wa'holakna lahum min mislih ma'yarkabun wa'inna shanugriqum falasuri khulahum walahum yungkudun illa rahmatan minna wa'matan ilahi wa'bain ayidhikum wa'ma khulfaqum la'allakum turkhamun wa'matatihim minna ayatim minna ayat rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa'idha kiela lahum anfikum ma'arazakakum Allah wa'ala al-ladhina kafarul l-ladhina amanu wa'natimu ma'l-lahu yashau allahu ak'ama in antum illa fi dhulal mubin wa'atimu ma'atimu matahadal wa'adu inkuntum sadiqin ma'ayanduruna illa sayhataw wahidatang ta'akhuduhum wa'hum yakhissimun fala yastati'una ta'usiyataw wa'la ilah ahlihim yarji'un wa'nufi'u fi suri faidahum minal ajdasi la rabbihim yansilun qaluu ya wa'ilana man ba'asana min marqadina adama wa'ad ar-rahman wa sadaq al-mursalun in kanat silla sayhataw wahidata faidahum jami'un ladeyna muhtarun fal-yawm la tudlam nafsu shay'a wa'la tujzawna illa ma' kuntum ta'amalun in ashab al-jannet il-yawm fi shugul faqihun hum wa'azwajuhum fi dhilal in alal arayik muttaqihun l'hum fi ha faqihatu wa'l-hum ma yadda'un salam qawlam min rabbi rahim wa'amtazul yawma ayyuhal mujrimon alam ahad ilaykum ya bani adam anla ta'abudu shaytan innahu lakum aduhum mubin wa'ani'abuduni hadha'a'azwajuhum mustaqim walakad adola minkum jibilah kasirah fa'lam takunu ta'kilun hadihi jahannam allatikum tum tum adun islaw hal yawma bima kum tum takfurun Aliyawman akhtimu ala apwaihim watukallimuna aydihim watashadu arjulum bima kanu yakisibun. Walau nasha'ulatomasna ala a'yunihim fastabakus sirata faanna yubsirun. Walau nasha'ulamasaknahum ala makanatihim famastatahu mudiyawala yarji'un. Wa man nu'ammiruhu nunakissu fil hulqi afala yakilun. Wa ma alamnaahu shi'ara wa ma yambaghilah in huwa illa dhikru wa kur'anun mubin. Fiyundiru man kana hayyan wa yahikwa alqawlu ala alkaafirin. Awa lam yaraw anna holaqma lahum mima amilatsa aydiinan amafahum laha malikun. Wa dalalnaaha lahum fa minhaa rakubuhum wa minhaa yakulun. Walahum fiha manafi' wa masharib afala yashkurun. Wa at-takudu min dhunillahi alihatal la'allahum yusarun. La yastati'una nasrohum wa hum lahum jungdum muhtarun. Fala yahzung ka qawluhum inna na'alamu ma yusirruna wa ma yulinun. Awa lam yarul insanu anna gholaknahu min nutfatni faidah huwa khusimun mubin. Fadarabalana masalah wa nasiyah hulqa yuhil idhama wa hiya ramim. Kul yuhiha alladhi anshaha awwal marah. Wahua bi kulli hulqin alim. Alladhi ja'la lakum min ashajari lahdari narah. Fa idha a'atum minhu tuqidun. Awa laysa alladhi hulqa assamawati wal ardu biqadirin ala an yakhlukum mislahum. Bala wa huwa al-hulakul alim. Innama amruhu idha aradha shay'an ayyakul ala hukum fayakun. Fa subhanaladhi biyadihi malakudu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahi ahdi. Allahu somad. Lam yalidwa lam yuladwa. Lam yakul lahukuğu an ahíad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahi ahdi. Allahu somad. Lam yalidwa, lam yuladwa. Lam yakul lahukuhu an ahíad. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ah Allahus somad Lam yalid Walam yulad Walam yakul Lahu qufuvan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ah Allahus somad Lam yalid Walam yulad Walam yakul Lahu qufuvan ahad La ilaha illallah Allah Allah Akbar walillahilhamdubismillahirrahman kulaudu bi-rabbil kalak min syarri maho lakwa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad la ilaha illa Allahu Allahu Akbar walillahilhamdubismillahirrahmanirrahim kulaudu bi-rabbin nasi malikin nasi lahin nasi min syarri waswasil qonnat alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wal nasi la ilaha illa Allahu Allahu Akbar walillahilhamdubismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina'n amta'alayhim ghoiril maghdub alayhim wala tullim bismillahirrahmanirrahim alif lamim dhalika alkitabu la rayba fi hudalil muttaqin aladhi na yuminuna bilhoybi wa yuqimuna assolata wa mima razakna hum yufikun waladhi na yuminuna bima unzila ilayka wama unzila min kablik wabil akhiratihum yuqinun ulaika alahu dammin rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanurrahim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la tahuduhu sinatuhu wala naum lahu mafis mawati wa mafis mawati wa mafis mawati wa mafis mawati maada aladhi yashfaw indahuhu illa biidni ya'lamu ma bayna aidhihim wa ma khulfahum wa la yukituna bishayyim min ilmihi illa bima asha wa siya ku rasiyuhu insamawati wal'ar wa la yauduhu hifduhu mawahuwa al-aliyul adeem lillahi mafis mawati wa mafil ar wa in tubdu mafis hafusikum wa utuhfuhu yuhasibukum bihillah Fayaupiru lima yasha wa yu'azimu man yasha wa allahu ala kulli shay'in kudir Aman al-rasulu bima umzila ilayhi min rabbihi wal-muminun Kullun amana billahi wa malaykatihi wa kutubihi wa rusulih La nufarriqu bayna ahadim min rusulih wa kalu sami'na wa ato'na gufranaka Rabbana wa ilayikal masir La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabas wa alaiha maktasabas Rabbana la tu'akhidna in nasi'na wa ahto'na Rabbana wa la tahmil alayna Israqa ma hamaltahu ala al-lazina min kablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'afu'anna wa ufir lana warhamna Amta maulana fangsurnal al-qawmil kabirin Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitan rujim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Dr. Rene Hidayat LCMA Kepunakan dari Profesor Azumadi Azra Mohon izin untuk melanjutkan tahmil La ilaha ilallah muhammadur rasulullah La ilaha ilallah muhammadur rasulullah Muhammadur rasulullah La ilaha ilallah muhammadur rasulullah Adul rasulullah Subhanallah wa bi'amdi'i subhanallah 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 Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagi lijalali wajhikal kareem wa azimil sultanik. Radina billahi rabbah, wabilislami dina, wabimuhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wahsyurna bil iman, wa adakhir jannata ma'al iman. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Allahumma ja'al hayitina wa mayitina wa zakarina wa unsana ya rabbal alamin. Allahumma ahfir li hayitina wa mayitina wa syahidina wa ghaibbina wa zakarina wa unsana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang yang hidup diantara kami ya Allah. Ampuni dosa orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang perempuan diantara kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang laki-laki diantara kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang dewasa diantara kami ya Allah. Allahumma aghfir lahu khususan ila mamak kami, ayah kami, Profesor Dr. Azumadi Azra. Allahumma aghfir lahu warhamhu, waafihi waafu anhu, waakrim nuzulahu, wawasya madfalahu, waqsilhu bilmai wassalji walbarat, wa naqihi min khataya kama yunakal sawbul abiyadu min adhanas. Wa abdil hudaran fairan min darihi, wa ahlan fairan min ahlihi, wa zawjan fairan min zawjihi, waqihi fitnatal qabari wa azaban nar. Ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa mamak kami ya Allah. Sayangi mereka, sayangi dia ya Allah. Tapangkan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Yang kau jadikan kuburannya lubang dari api neraka. Ya Allah ya Tuhan kami gantikan keluarga mereka dengan bertemu dengan ibunya, ibu Aja Ramla. Ya Allah ya Tuhan kami pertemukan dia dengan orang tuanya, ibu Aja Ramla. Pertemukan dia dengan ayahnya, Pak Bagindu Azikar. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarga kami telah mendului kami ya Allah. Kumpulkan mamak kami dengan keluarganya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah ya Rahman ya Rabbul Alamin. Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, faghfir lana walahu, walikwanina alladzina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi kulubina ghilla liladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang ditinggal beliau ya Allah. Jangan kau berikan fitnah kepada kami ya Allah. Jadikan kami tetap keluarga utuh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami tetap berkasih sayang di antara anak-anak beliau. Jadikan kami tetap bersilaturahmi di antara keponakan beliau. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak beliau dan keponakan beliau bisa menggantikan beliau ya Allah. Mudah-mudahan firman bisa menggantikan beliau ya Allah. Mudah-mudahan bang Efek Subhan dan Emili bisa menggantikan beliau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkan ilmunya kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami murid-muridnya ya Allah. Mendoakan beliau ya Allah. Semoga doa-doa yang telah dipanjatkan oleh murid-muridnya, kolega-koleganya, teman-temannya kau kabulkan ya Allah. Sebagai budi yang dia telah titipkan kepada kami ya Allah. Jadikan itu semua pahala dihadapanmu ya Allah. Allah ya Tuhan kami, kami yang ditinggalkan ini ya Allah. Anak dan istrinya ya Allah. Jadikanlah baik dunia kami ya Allah. Jadikan baik pula akhirat kami ya Allah. Jadikan tujuan kami adalah surgamu ya Allah. Kami tahu dengan melihat kata-kata orang bahwa orang mengatakan mamak kami, ayah kami orang baik ya Allah. Cukup bagi kami menjadi alasan bahwa dia adalah penghuni surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau kumpulkan kami di dunia sebagai anak dan istrinya dan menantunya dan kepenakannya ya Allah. Kumpulkan kami pula nanti di akhirat sebagai anaknya, istrinya, menantunya ya Allah. Sebagai keluarga besar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina'adza banar. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah institusi yang pernah beliau ukir ya Allah. Menjadi institusi perubahan ya Allah. Jadikan uwin tempat beliau bekerja. Mudah-mudahan makin maju untuk dunia ini ya Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau telah rintis ya Allah. Menjadi pahala buat beliau ya Allah. Bisa kami mengembangkannya lebih-lebih lagi daripada yang dulu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun. Wajjalna lilmuttaqina imamah. Wassalallahu alaih farikh khalqihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pembacaan doa. Di awalnya tadi pembacaan surat Tiyasin, surat-surat Al-Quran. Sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini semua. Tentu saja Profesor Azumardi Azra sudah punya banyak bekal. Dari kebaikan-kebaikan beliau selama di dunia ini. Tapi mudah-mudahan iringan doa kita malam hari ini semakin memuluskan langkah beliau untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang bahagia dan mendapatkan balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada agenda berikutnya kita ingin mendengarkan kesan-kesan almarhum, kesan-kesan terhadap almarhum khususnya adalah dari keluarga beliau. Kita berharap Profesor Azumardi Azra terus memberikan kita inspirasi terutama bagaimana beliau melihara kehangatan-kehangatan dalam keluarga yang kemudian itu semua berimbas pada peran beliau dalam membangun bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu kami dengan sangat hormat kepada Mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin kebetulan ada Ibu Rektor. Alhamdulillah sudah bersama kita semua di sini Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. Untuk itu sebelum kita melangkah ke agenda berikutnya kami ingin mengundang Ibu Rektor untuk berkenan memberikan sambutan atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada Ibu Rektor dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kuluh nafsin za'iqatul ma'ud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berpulang ke Rahmatullah, guru kita, Bapak Profesor Dr. Aziumar D. Azra, tanggal 18 September 2022. Alhamdulillah hari ini saya pertama mengaji di rumah duka, kalau kemarin karena datangnya malam tidak sempat mengaji. Kali ini saya mengucapkan taziah yang sedalamnya kepada keluarga besar Bapak Aziumar D. Azra, keluarga besar Ibu Ipah Fariha atas kepulangan almarhum ke Rahmatullah. Dan insya Allah, Allah mengampuni semua dosanya karena beliau adalah orang baik dan memberinya ganjaran surga yang dimana di dalamnya ada para ambia, para orang kesalihin dan juga orang-orang yang beriman lainnya. Hari ini adalah hari ketiga wafatnya beliau, tadi kita saksikan betapa, dari semalam ya, betapa besar jasa beliau almarhum kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakat dunia. Semua mengupayakan agar almarhum kembali ke tanah air. Kemudian dimakamkan secara kemiliteran karena kepahlawanannya. Sejak tahun 2005, saya lihat di sertifikat mendapatkan bintang Mahaputra, tahun 2005 sudah mendapatkan bintang jasa tersebut dari Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian beliau memang layak dan memang tempatnya adalah di Taman Pahlawan. Semoga direlakan oleh keluarga karena letaknya agak jauh ya dari rumah tapi mudah-mudahan tetap di Jakarta, di Jakarta Selatan bisa dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Dan juga bisa di ziarahi ya dan juga dikirimkan doa dan bacaan Al-Quran bisa kapan saja setiap saat. Ibu Ipah yang saya sayangi komunikasi kita ketika Ibu sebelum berangkat dan berangkat, sudah berangkat ke Malaysia. Harapan saya adalah Al-Marhum bisa tetap sehat, bisa tetap kembali sehat ke tanah air. Namun Allah menghendaki lain di waktu jam kunjungan Ibu ya mestinya berkunjung ke ruang pengobatan Al-Marhum. Ternyata beliau sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan betapa sedih, betapa kaget ketika mendadak ditinggal oleh suami tercinta. Mudah-mudahan Ibu sabar dan sehat selalu. Menjaga kesehatan Ibu karena ada anak-anak yang masih perlu diperhatikan, cucu-cucu juga yang perlu kasih sayang untuk itu Ibu agar tegar. Dan kepada anak-anak, Alhamdulillah semua berkumpul. Mudah-mudahan tabah dan sabar menerima musibah ini dan juga bisa melanjutkan cita-cita Ayah Al-Marhum sebagaimana yang telah dipesankan, dicontohkan, disebutkan oleh Ayah ketika masih hidup. Jangan dilupakan setiap kata, nasihat dan juga pandangan-pandangannya yang berguna. Baik untuk masa depan keluarga, putra-putri dan cucu maupun juga masa depan bangsa Indonesia. Karena beliau adalah sosok pendidik, bapak pendidikan, bapak pembaharuan, intelektual yang moderat dan yang selalu saya sampaikan adalah pembela kaum perempuan. Jadi banyak kalangan perempuan, organisasi perempuan dimanapun selalu menghubungi Pak Azra untuk menjadi narasumber dan ketika itu beliau mendukung ide-ide dari kelompok perempuan tersebut. Nah itu makanya saya namakan pembela perempuan. Dan terhadap saya sendiri juga demikian, beliau sangat perhatian dan memberikan kesempatan kepada saya sejak masa hidupnya untuk saya terus berkiprah baik secara nasional maupun internasional. Nah untuk itu semoga amal jariah almarhum selalu mengalir kepadanya, menjadi penghibur di makamnya, dilepas dari siksa kuburnya sehingga kuburannya menjadi wangi, harum semerbak, menjadi terang, benderang karena ilmu dan kiprahnya yang sangat mulia di dunia ini. Alhamdulillah beliau mencontohkan betapa berkomitmen dan mempersiapkan diri untuk akhirat, untuk hidup setelah mati dipersiapkan dengan baik, dengan penuh komitmen sehingga kita lihat penghargaan semua kepadanya. Inilah ganjaran terbaik yang kita lihat sejak wafat, kabar sakit dan wafat itu semua orang bersimpati dan mendoakan, berdoa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada seluruh jajaran pimpinan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada tetangga di lingkungan perumahan ini, kepada semua, ya rekan, relasi, sahabat, terutama keluarga besar, saya ucapkan terima kasih karena beliau adalah pimpinan, pemimpin, pemimpin di UIN Jakarta. Saya harus berterima kasih kepada semua atas upaya yang sudah dilakukan. Moga semua mendapat pahala yang setimpal dan bahkan berlebih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya berdoa Allahumma khfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu, wa'akrim nuzulahu, Allahumma ja'al qabrahu, raudatan miryadil jinan, wala taja'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rektor. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa malam ini kita akan mendengarkan bagaimana kesan atau testimoni atau mungkin juga saya kira menceritakan bagaimana perjalanan beliau, almarhum, sampai di akhir hayatnya, di sakitnya kemarin. Saya kira akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Untuk itu, kami mohon perkenan dari pihak keluarga, mungkin Ibu Ipah selaku istri beliau yang sangat dicintai. Kemudian anak-anaknya, para menantunya mungkin bisa memberikan sekedar kesan atau pesan mungkin untuk kita semua, testimoni, mudah-mudahan nanti bisa kita ambil hikmahnya. Untuk itu, untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Mas Firman L. Amni Hajrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Profesor Doktor Amani Lubis, terima kasih untuk kehadirannya di acara tahlilan hari ketiga. Dan juga para guru besar, para profesor, guru-guru yang juga hadir di acara hari ini, serta teman-teman dari ayah saya, Profesor Doktor Aju Madri Azra. Bagaimana bagi saya di sini menyampaikan sedikit pesan-pesan, terkait dengan bagaimana Bapak saya mungkin dalam kesehariannya kemudian bisa, berkontribusi terhadap banyak hal ya, baik itu dari sesi akademik, kemudian juga pembangunan institusi dari JIN menjadi UIN, dan juga terhadap masyarakat ya, kerukunan antarumat peragama dan juga hubungan internasional. Mungkin itu ya yang terpikir dari saya, mungkin masih ada lagi, tapi itulah yang terpikir bagi saya. Ya tentu terwujudnya berbagai kontribusi itu tidak terlepas dari keseharian beliau yang memang menurut saya sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang menurut saya itu patut dicontoh oleh kita semua ya, ya khususnya juga saya sebagai anak, di mana menurut saya salah satu nilai utama dari beliau itu adalah kerja keras dan konsistensi. Sejak saya ingat gitu ya, sejak saya mulai membentuk ingatan sampai sekarang, saya ingat beliau itu punya kebiasaan yang rutin dijalani setiap hari. Seperti layaknya mesin yang sama gitu, perjalanannya dari hari ke hari. Itu beliau itu setiap pagi itu bangun jam 3 pagi setelah sholat subuh, dia kemudian mengetik, menulis entah apapun itu, mungkin kolom, penelitian, jurnal atau buku, itu selalu beliau lakukan. Sampai kemudian jam sarapan, beliau sarapan, siap-siap untuk bangun ke kantor, dan di kantor tentu beliau melakukan pekerjaan apapun ya rutinitas itu, apakah itu memimpin kuin, memimpin lembaga yang dia pimpin, ataupun di mana dia menjadi dewan-dewan yang lain. Jadi disitulah kenapa kemudian di tengah kesibukan beliau, karya-karyanya itu terus terakhir. Ya meskipun beliau itu sibuk dari seminar ke, dari satu seminar ke seminar lain, di mana dalam satu hari itu beliau itu bisa menghadiri, di seminar, dan seringkali juga dari perjalanan seminar itu, beliau kemudian tanpa pulang ke rumah langsung ke stasiun TV untuk memberikan pencerahannya terhadap permasalahan bangsa, entah itu teorisme atau masalah konflik beragama, dan lain sebagainya. Jadi disitu ya kerja kerasnya dan konsistensinya, yang menurut saya menjadi salah satu faktor terbesar, kenapa Bapak bisa begitu mempunyai banyak kontribusi. Kemudian yang kedua, satu hal lain yang sangat besar kontribusi terhadap kesuksesan Bapak, menurut saya adalah kedukungan yang begitu besar di belakang layar dari istri beliau ya, Ibu Hajah, Bupal Fariha, yang selalu mendukung. Entah itu menyiapkan makanannya, entah itu memperhatikan obat-obatnya, mengurus anak-anaknya, dan juga ya tentu mengurus keuangan keluarga dengan sangat baik, sehingga beliau tidak pernah memikirkan masalah-masalah lain di luar masalah-masalah pekerjaan. Jadi itu, karena kan beliau itu bisa fokus kepada pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Kemudian yang terakhir, yang menurut saya yang menjadi salah satu prinsip, utama dari kesuksesan Bapak itu adalah integritas dan juga kesederhanaannya. Bapak saya kenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, karena sehari-hari itu menggunakan baju yang itu-itu saja. Seringkali sampai bolong, ataupun kalau misalnya pergi keluar, itu seringkali memakai baju yang gratis, souvenir dari stasiun TV, souvenir dari majalah. Jadi beliau itu sangat sederhana sekali. Dan itu yang juga saya petik di pembicaraan saya dengan beberapa tamu, bahwa beliau itu seperti tidak ada jarak dengan murid-murid ataupun teman-temannya. Kalau misalnya WA, tidak perlu nunggu lama, pasti dibalas. Dan itu yang selalu menjadi salah satu kesan yang dimiliki oleh teman-teman, dan juga murid bapaknya. Saya juga kalau WA beliau itu cepat dibalas. Meskipun mungkin WA-nya itu tidak minta keperluan saya, tapi beliau tetap selalu merespon dengan sangat baik. Itu jadi tiga hal itulah yang menjadi pendukung. Kenapa menurut saya Bapak itu sukses. Kita keras dan konsistensi, kemudian dukungan dari keluarga sehingga bisa fokus. Dan terakhir, kesederhanaan serta integritas beliau. Dan itu menurut saya memang ini selalu diperlukanlah dimanapun kita berkarya, entah itu kita menjadi akademisi, menjadi pejabat, dimanapun. Dan saya rasa tiga hal itulah yang memang selalu diperlukan oleh semua orang. Ya singkat kata, Almarhum Prof. Dr. Azumar Diyazrah memang orang yang baik. Memang ayah yang baik. Dan saya akan selalu berdoa agar beliau bisa diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang terbaik, yaitu di surga ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat yang sudah hadir di acara hari ini. Ini sudah hari ketiga dari kepulangan ayah Prof. Dr. Azumar Diyazrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Emily Sakin Azrah. Saya putri bungsu dari Bapak Ajumar Diyazrah dan juga Ibu Ipah Fariha. Putri yang ditunggu-tunggu. Sudah melewati tiga anak laki-laki sebelumnya. Perbedaan umur saya dan ayah juga lumayan jauh ya. Sekitar lima puluhan. Jadi waktu Ibu saya yang lahirin saya itu empat puluh sembilan tahun. Tiga sembilan. Tiga puluh sembilan tahun. Berarti bedanya empat puluhan. Maaf ya, maaf. Kurang tidur nih satu keluarga. Sampai flu berat. Ini mungkin saya juga... Oh iya, nama saya Emily. Saya biasa dipanggil Meli kalau sama ayah. Mungkin kalau tadi afirman menjelaskan secara terstruktur. Mungkin di sini kalau dari Mel pengen cerita aja gitu. Tentang kesehari anak ayah. Terus juga bagaimana kesan ayah di mata Mel. Jadi santai aja ya. Bagi cerita aja mau sharing. Dan gimana kepribadian ayah itu bisa ngebentuk anak-anaknya gitu. Terutama dari perspektif Mel sendiri. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian kenal ayah itu sebagai sosok profesor Dr. Ajumar Diazra. Dengan gelarnya yang sangat panjang gitu ya. Sementara kalau dari mata Mel sendiri. Ayah itu profesor Dr. Ajumar Diazra itu seorang ayah. Yang kesehariannya kalau udah jam 5 itu matiin lampu di sini nih. Terus jam ini diangkat ininya. Ya Firman bilang kalau ayah itu sangat-sangat self-discipline. Beliau menderita diabetes sejak umur 20-an akhirnya mah ya. Tahun 92. Tapi berkat kedisiplinan beliau. Makan selalu tepat waktu. Jam 12 siang. Jam 6 sore benar-benar peng gitu. Mama juga ngikutin pola waktu ayah. Dan karena itu terus porsinya juga dipastikan itu sesuai gitu. Itu yang ngebikin ayah bisa survive dari diabetesnya sampai usia segini. Dan menurut aku sendiri itu juga ngebentuk pola hidup aku gitu. Itu melihat kedisiplinan dari seorang ayah yang sangat berusaha untuk menjaga kesehatannya sedemikian rupa gitu. Walaupun sudah diponis diabetes dari usia muda. Terus kalau misalnya membicarakan value-value yang ayah bawa dan bagaimana itu berdampak kepada Mel sendiri. Mungkin tiga hal utama yang paling pertama itu adalah sense of responsibility. Kemudian yang kedua adalah humility. Dan yang ketiga adalah leadership. Untuk yang pertama sense of responsibility ayah adalah seorang sosok yang sangat bertanggung jawab. Pertama bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ayah sampai umur 67 tahun itu nyuci bajunya sendiri. Kalau Bapak Ibu masuk ke kamar ini, ke kamar mandi, itu bakal lihat baju-baju digantung. Terus ada deterjen sendiri. Ayah itu semandiri itu. Ayah itu nyuci ada. Dan ayah itu gak pernah mau ngerepotin orang. Bahkan hingga akhir ayatnya, ayah gak pernah mau ngerepotin orang. Selain dari kemandirian itu, ayah juga sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada mamah dan kepada anak-anaknya. Ayah selalu memastikan anak-anaknya hidup nyaman gitu. Mungkin belajar dari pengalaman beliau juga. Ayah kan berasal dari keluarganya yang sangat sederhana gitu ya. Dari LA, Lubuk Alung. Dari Lubuk Alung. Tapi ayah itu luar biasa hebatnya sampai bisa upward mobility yang sejauh itu sampai bisa dimakamkan di Taman Makan Pahlawan, Kalibata. Itu sangat luar biasa dari seorang Lubuk Alung Boy gitu ya. Di Sumatera Barat. Tapi sekeren itu. Ayah itu belajar dari pengalamannya di masa kecil gitu ya. Dulu tuh ayah itu gak punya kamar sendiri. Jadi di usia tuanya sampai sekarang ayah itu waktu bangun rumah mastiin setiap anak punya kamar masing-masing. Bahkan di akhir hayatnya semua anaknya dibangunin rumah satu-satu. Luar biasa banget. Keren banget. Jadi ayah itu sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya, memastikan anak-anaknya hidup nyaman. Dan gak seperti dia waktu jaman dulu lah belajar dari situ. Terus kalau untuk yang kedua, humility. Ayah itu sangat rendah hati dan sederhana. Tadi kan udah cerita juga ya tentang cuci baju di kamar mandinya sendiri gitu. Terus dijemur-jemur. Nah, ayah itu kalau ke hotel nyimpen-nyimpenin ini itineries ya. Nah, jadi di dalam kamar mandi tuh ada tumpukan sabun hotel. Nah, itu dia pakai buat uci baju. Coba. Padahal uang ada. Uang ada kalau mau beli sabun tuh bisa. Tapi ayah itu seluar biasa itu. Dan ayah tuh mungkin yang paling inget. Paling malingat ya. Memori yang paling malingat. Jadi, kayaknya waktu itu mulai internship ya. Amin mulai magang-magang gitu. Jadi, sering naik gojek. Terus saya bilang ke ayah. Ayah kalau ke hotel boleh gak nipip shower cap? Ini biar nanti kalau naik gojek rambutnya bisa ditutup gitu. Terus ayah kayak, hmm, hmm, hmm. Terus kan nyel pikir, denger gak sih gitu kan? Nah, tapi minggu depannya pas saya pulang buka laci kamar mandi. Isinya shower cap semua. Ya Allah, ayah makasih banget terharu banget beneran. Ternyata sedih dengerin itu sama ayah gitu. Dan itu sih humility-nya, kesederhanaannya. Walaupun dengan status jabatan, akun kayaan yang ayah punya sekarang, ayah tuh tetap bisa lay low dan tetap sederhana. Itu yang paling luar biasa. Karena kan orang biasanya kalau udah di atas angin, udah susah gitu ya. Tapi ayah tuh bisa menjaga itu gitu. Dan ayah tuh kalau ke restoran nih, cerita dari kami ya juga, pasti ngajak ngobrol ke pelayan. Pasti ngajak ngobrol ke pelayan, terus kayak ditanya, Mbak, di sini kerja berapa jam? Biasanya berdiri berapa jam? Kayak gitu. Karena beliau belajar dari pengalaman beliau dulu kuliah di New York. Dia juga sempat jadi pelayan, dan dia tahu rasanya kayak gimana. Dan dengan posisi dia sekarang yang mungkin sudah lebih rapan, itu enggak menjadikan dia tidak berempati gitu terhadap orang-orang yang sekarang ada di posisi dia dulu. Itu sense down to earth ayah tuh sangat luar biasa. Mel belajar banyak banget dari situ. Mungkin enggak ada abisnya sih kalau ngomongin ke sederhana anak ayah. Baju ayah tuh gratisan semua dari Metro TV, dari TV One. Benar-benar luar biasa. Terus kalau misalnya Mel kebanyakan beli baju, tuh pasti, wah kamu konsumerisme gitu. Tapi sekarang Mel udah punya uang sendiri, jadi ya. Enggak apa-apa dong. Nah terus kalau yang tiga dari segi leadership, ini Mel belajar banyak juga dari ayah. Jadi waktu Mel kuliah tuh Mel sempat dipercayakan oleh teman-teman di FAUI, di Organisasi Badan Otonom Ekonomika sebagai ketua umumnya. Dan salah satu hal yang mengencourage Mel untuk berani mengambil amanah tersebut adalah ayah. Melihat sosok ayah dan leadershipnya di UIN, UIN Syarif Hidayatullah. Itu juga sebelum Mel jadi ketua, nanya-nanya dulu ke ayah, ayah gimana ya, gimana sih cara jadi ketua yang baik gitu. Terus kalau dari ayah tuh yang paling pertama, mendengarkan, berempati. Terus Mel juga sering dengar cerita kepemimpinan ayah waktu di UIN gitu ya. Keberanian ayah dalam mengambil keputusan. Mungkin Bapak-Ibu sekalian di sini udah banyak yang lebih tolong. Atau Pak Idris mungkin udah tahu detail leadership dari ayah. Tapi intinya adalah masa kemimpinan ayah di UIN itu juga salah satu yang menginspirasi Mel gitu. Mel belajar banyak bagaimana caranya menjadi pemimpin yang mendengarkan, bagaimana caranya memimpin yang memahami masing-masing dari anggotanya, bagaimana jadi pemimpin yang bisa menaungi dan mengayomi semua orang. Yang itu belajar banyak dari ayah. Mungkin ya, tiga value utama yang sangat-sangat Mel dalami dan sangat-sangat Mel internalisasi hingga di ini adalah yang pertama tadi, sense of responsibility, humility, dan yang ketiga adalah leadership. Dan semuanya membawa Mel menjadi orang yang seperti saat ini. Mungkin tadi itu ya, tiga-tiga value terus juga mau cerita juga. Jadi di enam bulan yang lalu ini mungkin bisa ngebantu buat get over perasaan kehilangan ya. Di sini kan kita semua merasakan kehilangan. Jadi enam bulan yang lalu tuh, ayah tuh ngirimin chat ke Mel, isinya tulisan, mengkritisi pemerintah gitu. Itu udah sering sebenarnya, tapi yang ini tuh lebih tajam, lebih pedas gitu, lebih serem. Terus Mel takut kan, bilang, wih ayah keren banget. Ayah gak takut ya, itu gak apa-apa gak sih ya? Terus kata ayah, gak apa-apa Mel, tidak usah takut. I am done, kata ayah kayak gitu. Terus melakukannya kan, I am done apa nih, apa nih? I am done, maksudnya ayah udah selesai dengan segala macam rezim ini atau gimana gitu kan. Terus kata ayah, ya I am done, I am done with life. Ayah udah gak mengejar kekuasaan, ayah udah gak mengejar uang, ayah udah gak mengejar jabatan. Jadi ayah tuh udah cukup gitu di dunia. Dari chat lo itu. Dan mungkin itu sih yang sangat ngebantu Mel gitu ya, buat bisa coping dengan kehilangan ayah. Tahu bahwa ayah tuh sudah hidup dengan bermakna dan juga fulfilling gitu ya. Semua hal yang ingin dia capai itu kayaknya sudah di luar ekspektasi dia gitu. Sampai bisa mendapatkan gelarser, kemudian dimakamkan di TMP Kalibata itu sudah sangat luar biasa. Dan mungkin untuk menutup sesi kesan hari ini, chat terakhir Mel sama ayah itu, ayah kirimin foto lagi di jam gadang. Buat dikirim ke cucunya, mukanya seneng banget. Nah terus Mel kirimin foto balik, Mel habis lagi nonton konser sama temen. Terus kata ayah, wih cewe-cewe cantik gitu, bahagia banget katanya gitu. Terus Mel tanya balik, ayah gimana? Bahagia gak di sana gitu. Terus kata ayah, ya ada senang dan tidak senangnya kata ayah. Terus Mel tanya lagi, apa ya senangnya? Berbagi ilmu dan pengalaman, itu chat terakhir dari ayah. Dan itu sangat menginspirasi Mel sih buat mencari makna dari berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Semoga itu juga bisa menginspirasi semua orang yang hadir di taksia hari ini. Sedih gak apa-apa, tapi mungkin dengan kita tahu bahwa ayah pulang dengan merasakan hidup yang bermakna. Dan juga sedang dalam perjalanan berbagi ilmu dan pengalaman yang betul-betul dia cintai. Semoga itu bisa menenangkan hati kita dan menyakin bahwa ayah bahagia di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan sedikit tentang pengalaman saya sebagai istri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah hadir. Saya sudah menceritakan hari ketiga. Hari ketiga, hari ketiga dari saya baru bisa mengikuti keahlilan ini. Maksudnya menjadi hari pertama untuk saya. Karena memang pada saat itu yang belum memimpinkan untuk mengikuti di hari pertama, saya masih di Malaysia. di mana juga pada saat itu masih kondisi sekitar shock. Sehingga juga tidak bisa tidur. Ya. Ya. Kemudian kemarin kan memang tiba di sini sudah malah sehingga tidak bisa mengikutinya dan Alhamdulillah pada hari ketiga ini bisa mengikutinya. Baiklah mungkin testimoni Pak Aju mati selama terapakan kurang lebih terapakan. Yang 30 ya, 39 tahun. Memang pada awal, pada awal dia dirasakan pada awal pernikahan. Itu pertama sekali yang saya rasakan adalah kurang perhatiannya terhadap ayah. Ya, terhadap saya sebagai istri. Tetapi saya kemudian berjanji bahwa saya yang akan apa mengekalkan semua urusan-urusan rumah tangga. Tentu saja yang domestik gitu ya, biar dia diri yang seperti itu. Sehingga saya juga, karena beliau sering sangat sering keluar, sehingga memiliki urusan-urusan Putra Putri, dari A sampai C tentu saja. Tetapi walaupun diberikan tentu saja tidak mengorongi. Beliau juga yang suka menanyakan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Hilman, oleh Emily, seperti itu. dan memang Pak Aju menerbi itu kebiasaan dari muda itu sampai sekarang itu tidak beri kebiasaan tadi, bangunnya pagi yang tidak itu sholat pelajur. Nanti setelah sholat pelajur, terus sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh, memang beliau terus menulis seperti itu. Dan memang jam 6, pas itu selalu jam 6, pas. Atau jam 6, kurang 5. Biasalah. Jadi yang saya inginkan sholatnya. Seperti itu, dan itu terus jam 5. Tapi kalau maghrib, saya mohon kepada beliau. Namanya kalau maghrib dengan jam 6, pas. Saya bilang bahwa saya akan jikir dulu. Tapi dia senang kalau saya seperti tidak mendengar jikir. Kan saya suka dilantangkan suara saya dari sini. Saya kebeli. Maksudnya dia turun. Suasanya. Tidak ada yang mengulang. Jadi kamu ini sudah seminggu ini belum. Belum. Hajinya belum dikencangkan. Hajinya sering tapi tidak dikencangkan. Jadi dia selalu mengingatkan. Ayo hajinya dikencangkan. Jadi selalu kalau subuh, saya mengganti di bawah. Di pencangkan. Kalau maghrib, pilih di waktu 2. Soal suara mas. Karena dia sering sekali mendengarkan. Jadi kemudian juga dia selalu karena bangunnya subuh. Jadi saya selalu membangunkan. Jadi saya itu bangunnya lebih siap. Lebih pada perbedaan hari. Dia betul. Akhir-akhir ini tetapi tentu saja waktu. Anak-anak masih di sekolah. Tentu saja bangunnya lebih cepat. Dan kita siapkan. Di sekolah. Jadi kemudian juga. Yang sangat luar biasa. Pak Raffi Morda itu selalu mengingatkan. Yang sangat luar biasa. Itu dari sejak awal menikah. Itu dia tidak pernah memberi sesuatu kepada keluarga. Itu tidak. Sehingga keluarga itu lebih dekat ke saya. Dibatkan Pak Raffi Mardi. Memang tujuannya dia juga seperti itu. Apa. Apa. Memberikan sesuatu dari saya. Itu supaya. Ya. Saya dihargai oleh keluarga. Dan memang ternyata memang betul seperti itu. Sehingga adik-adiknya. Kata-kata itu merasa. Alhamdulillah. Dari. Apa yang. Dari yang sampaikan. Saya selalu. Apa. Apa yang. Jadi memang seperti itu. Alhamdulillah. 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 Saya senang sekali. Kalau mendengar testimoni dari Firman. Dan Emily. Dan Pak Kaya. Terima kasih. Ya. Atas. Positifnya. Dan. Biasa. Alhamdulillah. Demikianlah. Testimoni dari saya. Dan saya menghiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, Tuan. Pak Nia. Pak Elsa. Silahkan. Ini menarik soalnya nih. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Mia, silakan sebelum nanti Prof. Saiful Mujani. Terima kasih. 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 Saya Armia Putriana. Saya keponakan dari Prof. Aziumardi Azra. Terkadang kita memanggilnya Maydi, terkadang dia memanggilnya Ayah. Mungkin karena saya sudah sangat lama bersama dengan Maedie mulai dari tahun 2000 ketika saya kuliah. Ketika masih tinggal di rumah dinas, masih di IIN, masih di kampus, masih dengan gedung lama. Yang saya, selama saya bergaul, selama saya bersama, Fazra adalah orang yang pekerja keras, tapi tidak berpikir many oriented. Dan dia juga selalu mengajarkan saya untuk bekerja, bekerja itu maksimal, beri pelayanan maksimal, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu dari Allah, itu bisa dalam bentuk apapun. Yang penting diberikan amanah, diberi kepercayaan, kerjakan tanpa harus memikirkan uangnya. Belajar disiplin, tetap jaga kesehatan. Dia selalu bicara seperti itu. Pak Fazra itu, dia suka cerita kalau dia itu memang orang yang sangat peduli, peduli sama orang lain. Ingatannya itu ke siapapun sangat-sangat lekat. Begitu dia menyayangi orang lain, bukan hanya menyayangi orang itu tersebut, sampai bahkan keluarganya. Jadi, setiap misalnya dia bertemu dengan, misalnya saya habis ketemu dengan siapa dan titip salam, saya suka bilang, Mak, ada salam dari bapak ini misalnya. Oh iya, salam balik. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar anaknya? Bagaimana ini? Dan dia menanyakan detail. Jadi betapa dia pedulinya. Titip salam kembali. Dan Pak Fazra itu bukanlah orang yang slow respon. Di WA, di SMS, di telpon, pasti dia akan angkat. Kecuali memang saat dia tidur atau apapun. Apapun itu. Dan dia adalah orang yang bisa diajak bicara, diajak cerita, bercanda, walaupun hal-hal receh gitu. Memang akhir-akhir ini, pengurusan BKD Bapak, saya yang urus. Biasanya setiap habis kegiatan atau apa, saya suka bilang, Mama, biar enggak nanti repot atau ada kelupaan, setiap habis acara, tolong di-share. Akhir-akhir memang tidak men-share. Tapi saya tahu, dia ada kegiatan. Saya bilang, Mak, takut ketelingsut, tolong di-share. Dia bilang gitu. Dia jawab, Mama mau pensiun. Saya jawab, balik lagi. Kan tiga tahun lagi. Itu pun 70 umurnya. Masih ada kemungkinan diperpanjang. Dan dia cuma diem. Yaudah, saya enggak mau perpanjang. Saya pikir mungkin lagi lelah. Terus setiap saya, memang di akhir-akhir itu dia selalu, Udah, Mama udah capek, mau pensiun. Lalu begitu. Saya enggak ngerti gitu kan. Saya sampai bilang, capeknya di mana gitu atau apa gitu kan. Cuma dia diem. Pokoknya setiap itu diem gitu. Kalau dipertanyakan lagi gitu. Saya sampai bilang, apapun itu, dia yang bantu, dia yang kekerjain gitu. Jadi, enggak usah terlalu memikirkan apapun. Terus dia bercerita tentang keempat anaknya. Cerita betapa bangganya dengan anak-anaknya. Betapa sayangnya dengan Bu Ipa. Sampai dia bilang, sangat sayang dengan Bu Ipa. Tapi mungkin tidak seperti pria lain yang bisa romantis. Gitu. Tapi, saya sangat sayang. Semoga, Amin tahu ya, kalau Mama sayang ya, Mia. Gitu. Itu terakhir. Pokoknya dia suka bilang, ya dia bangga sama anak-anaknya. Dia bangga dengan Bu Ipa. Gitu kan. Dan memang, Mama itu super mandiri. Amin ya. Super mandiri. Sangat sederhana. Jadi, dia suka selalu, selalu mengajarkan kita itu untuk tidak hidup konsumtif. Tapi, dia mengajarkan untuk kita, jangan lupa sedekah. Jadi, buat apa kita berfoya-foya untuk diri kita sendiri, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita berhemat untuk kita, tapi kita lebih banyak untuk memberi. Itu yang selalu saya ingat. Yang saya ingat sekali, dia selalu bilang, yang akan membantu kita adalah ketika kita membantu biaya pendidikan orang lain. kalau emang mau, jadi kan saya suka bilang, biar kita, hidup kita lebih, lebih tenang, lebih banyak bersyukur, itu apa, Mak? Karena kan sifatnya manusia itu tidak pernah bersyukur, saya bilang. Jadi, dia bilang, kalau mau kita bersyukur, dan kita selalu berterima kasih, dengan berapapun yang kita dapat, maka kita lihat yang di bawah kita, dan kita bantu. Kita bikin senyum mereka-mereka yang kita bantu. Nah, dari situ saya juga belajar untuk, ya, saya untuk hidup apa adanya, gitu kan, saya untuk, ya, lebih banyak bersedekah, gitu kan, ataupun membantu, membantu orang, gitu. Jadi, ajarannya dia itulah, mudah-mudahan, bantuan-bantuan orang yang udah dia bantu, bantuan-bantuan Maedi, yang udah banyak membantu orang-orang untuk sekolah, mudah-mudahan itu menjadi amalan baiknya. dan kami yang ditinggal saat itu, pas mendengar berita duka itu, yang besar itu hanya saya dan Elsa, gitu. Kita nggak tahu antara kita kehilangan, panik, tapi kita harus siap untuk, untuk rumah, untuk membuka rumah, untuk mempersiapkan, kepulangan jenazah, untuk pemakaman, kita harus siap, harus tegar, gitu kan. Nah, karena memang, ayah itu suka bilang, pokoknya, lakukan semuanya semaksimal mungkin, usahakan semaksimal mungkin, insya Allah, Allah itu pasti akan bantu kita. Kayak saya selalu, saya yang pertama kali saya hubungin itu, ketika itu, Pak Jamhari dan Prof Amani, saya infokan. Pokoknya saya suka ini-ini, tapi Alhamdulillah semua banyak bantu, banyak segala kemudahan, apapun itu kemudahan, gitu. Mungkin ini, karena selalu Pak Azratu suka bilang, jangan pernah mempersulit orang, selalu beri kemudahan, selalu bantu orang, gitu. Mungkin ini yang, yang memberi jalan segala kemudahan, gitu. Banyak banget hal-hal yang kita rasakan, gitu kan. Dan ketika sedih kita, kita melihat wajah terakhir jenazah, ya Firman, ya. Itu tidak ada alasan untuk kita bersedih. Wajah dia bahagia, wajah dia happy, wajah dia tidak seperti orang sakit, dia benar-benar dia bahagia. Mudah-mudahan, seperti janji Allah, setiap kebaikannya, diperlihatkan ketika, sebelum dia meninggal, sehingga dia bisa bahagia. Mudah-mudahan, harapan kami, Allah memperlihatkan, kebahagiaan tayangan-tayangan betapa akan indah hidupnya setelah dia tidak ada, gitu. Sehingga itu yang kami lihat dari sumberingah senyumnya, gitu. Banyak sebenarnya cerita tentang Pak Azra, banyak sekali. Kesederhanaannya. Kalau bisa dilihat, sepatunya cuma satu. Sendalnya satu. Itu-itu saja. Terakhir, dia pakai sneakers, itu kita yang komporin, ya, Firman. Kita bilang, jangan pakai pantofol mulu. Gituin, kan. Biar jadi profesor, tapi lebih muda. Dan karena kondisi kakinya memang agak bermasalah, kita bilang, coba pakai sneakers, biar kakinya. Ya, kita bilang merek Skechers tuh lebih bagus, biar enak kakinya. Oh, ya, oke. Terus sudah mulai untuk, dia suka, akhirnya beli dua. Oke, oke, kata dia gitu. Nanti mau ke Pondok Indah langsung beli, kata dia gitu. Oke, kita bilang, biar enak kakinya bergerak, untuk apa, gitu. Kita suka bilang. Jadi, orang yang baik, orang yang baik, baik banget, dan memang tidak pernah mau merepotkan. Setiap sakit, selalu disembunyikan. Berapa kali dirawat di rumah sakit, ya. Jadi, untuk menutupi, dan itu tidak boleh ada yang tahu, untuk menutupi, saya selalu jadwal pagi, biar Bu Ipah bisa aktifitas seperti biasa. malamnya Bu Ipah jaga malam. Dan itu selalu ditutupin, dan tidak boleh ada orang tahu. Saya bilang, kenapa? Bukannya kalau orang tahu, bisa mendoakan. Jadi, jawabannya gini. Saya tidak mau menyusahkan. Ketika orang datang, pasti akan bawa-bawa. Makanan. Dan saya tidak mau itu. Kasihan, kata dia gitu. Ya, kan bisa diinfokan. Jangan bawa atau apa. Enggak, jangan. Tidak mau merepotkan. Bahkan di sakitnya, dia sudah janji ke media untuk terbit artikel. Dia masih tetap, dia bilang, tolong laptop jangan dijauhkan. Taruh di sini, saya akan tetap nulis, tetap kirim. Kita sampai debat. Pikirin kesehatan. Sebegituin kan. Dia bilang, tulisan ini banyak bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Semoga itu bisa menjadi mamak lebih sehat. Jangan larang untuk mamak berdakwah. Padahal kita sebagai keluarga melihat kondisi kesehatannya yang harus istirahat. Harusnya sudah istirahat. Tapi dia tetap, pokoknya laptopnya. Dia selalu bilang, tidak usah kasih tahu siapapun. Tapi kadang ke anaknya, terutama ke Emily. Dia yang kasih tahu Emily, nanti dia nangis. Paling saya cuman WA, Mel, miss video call ayah. Kalau sudah dengan kata-kata video call ayah, mau gak mau kan dia, Meli video call. Jadi gak nginfoin. Jadi akhirnya, Meli diangkat, ayah di mana? Ayah di rumah sakit. Sudah bernangis tuh kan. Sudah yang, terus sampai dia bilang, ini siapa yang membocorin. Kita udah diem, pura-pura gak tahu. Jadi kita yang selalu seperti itu. Dia bilang, jangan merepotkan. Karena takutnya, jadi merepotkan. Biarkan gitu. Udah di dokter, udah di rumah sakit. Jadi insya Allah, ada dokter, ada perawat. Jadi gak perlu, gak usah ngerepotin siapapun. Dan itu selalu, selalu, selalu seperti itu. Sosok yang, sangat humble, sangat luar biasa. Setiap kalau kemanapun, pasti di kantongnya, menyediakan uang. Karena setiap melihat tukang, yang sapu jalan, yang bawa sampah, dia pasti akan memberikan sedekah. Dan tidak tahu, berapa isinya. Karena dia selalu, dia kepol. Tidak boleh ada yang tahu, berapa jumlah. Dan itu selalu, dia kepol gitu. Orang yang hebat, luar biasa. Mungkin sekian. Saya mohon, dimaafkan semua kesalahan. Ayah Anda, semoga ilmu-ilmunya, bisa menjadi amal jariah, buat Ayanda. Wabila itafil wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bumiya. Saya kira, semakin banyak ya, apa namanya, rahasia-rahasia yang tersingkap dari Pak Azumardi. Dan seperti yang tadi, saya sampaikan bahwa, rumah kedua beliau adalah di PPIM. Dan saya kira, ini menjadi salah satu tonggak penting ya, untuk penyebaran gagasan-gagasan keislaman beliau. Itu dimulai dari PPIM, pulang beliau dari Amerika. Untuk itu, kami ingin mengundang secara hormat, pada Profesor Seifu Mujani, untuk menyampaikan bagaimana Pak Azumardi, kemudian merintis, dan sampai kemudian beliau punya gagasan-gagasan. yang berlian tersebut. Dipersilakan, Profesor Seifu Mujani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipah dan keluarga semuanya, kami sangat berjalanan untuk kita semua. Kita sangat dekat secara matin, dengan Kaidi, Taipah, dan semua. Karena secara fisik juga dekat, jadi tetangga. Jadi dekat bukan diimajinasi, memang secara lahirnya juga dekat. Namun demikian, sejak COVID, komunikasi dengan Kaidi, online, jadi Kaidi juga sangat, diadris saya sangat, sam itu, dengan kondisi COVID itu. Komunikasi terakhir, ya hari Tuhan, ada kabar itu, SMS saya yang tidak dibalas. Sampai sekarang, kalau Firman, ada di situ. Tadi seperti disampaikan, Kaidi orang yang sangat responsif, kapanpun kita kabari atau tanya, apapun cepat dibalas. Dan sangat sportif, terhadap kita juga berasa. Secara spesifik, saya sama ku jaraknya agak jauh, walaupun kemudiannya tidak terlalu jauh. Saya datang ke Cibutat pertama kali, jadi mahasiswa. Saya pertama kali datang ke Cibutat sebagai mahasiswa, itu tidak pernah ketemu sama Kak Edy. Langsung, setelah pulang dari Amerika, jadi dengan Teh Iva pun tidak kena, walaupun sama-sama tahu pacarnya yang dulu. Sebelum tahu pacar sebelum Teh Iva datang ke Jakarta, ke Cibutat. Ini untuk Firman, biar tahu. Kebetulan itu tetangga saya dulu. Jadi sama Teh Iva sudah kena lama. Teh Iva ini, orang INM, teman-temannya diserang dulu, ya, lingkungan itu. Jadi saya kenal sama Kak Edy itu setelah Kak Edy pulang dari Amerika. Tentu kena secara abstrak, jauh hari sebelum itu, lewat karya-karyanya dan aktivitasnya, atasnya tapi tidak pernah ketemu langsung. Jadi saya, yang ketemu langsung, justru dengan orang seperti Pak Jainun, Kak Amol, Pak Bin, karena dulu saya diusuludin, Kak Edy kan tidak diusuludin mengajarinya, jadi tidak sempat ketemu. Nah, cepat ceritanya, gitu ya. Kak Edy tahu, Kak Edy mengambil program khusus untuk S3 di Amerika. Kita beruntahin dengan Kak Mo, Kak Edy, dari Ciputat, ditambah dari Surabaya, Pak Safi, satu lagi dari Semarang, Pak Syedan, Pak Kodri, orang andalan Pak Munawir, kita beruntah khusus diminta Pak Munawir ke Fulbright, supaya membiayai mereka. Itu pertama dalam sejarah sekolah ke luar negeri. Dan itu kan menonjol sekali, tiga dari Ciputat. Dua dari usuludin. Kak Edy dari Tarbiah, gitu waktu itu. begitu selesai, dan kemudian diterima di sekolahnya juga sekolah luar biasa, kayak di Kolombia. Itu sekolah yang sangat susah masuknya. Sangat bergensi, apalagi di bidang ilmu itu. Pulang, sudah selesai. Pulang ke Jakarta, mungkin 93 ya. Jadi, nah, ceritanya adalah, Kak Edy lapor, kira-kira ke Pak Harun dan Pak Pures. Rektornya Pak Pures waktu itu. Tapi Pak Pures ini sangat bermasal Pak Harun. Jadi, berunding lah. Azmar ini pulang, mau dikerjain apa sama kita, kira-kira begitu lah. Bahasa kasarnya. Dimulai dari, di Yaihen waktu itu, namanya Bantuin. Ada jurnal, studia islamika namanya. Yang juga ada. Jadi, Yaihen, studia islamika. Jurnal itu dibawa pahal, nunggu langsung. Pak Harun merasa perlu kita punya jurnal yang lebih diperhatikan secara bersedia, secara rutin, dan seterusnya. Dan Kak Edy diminta mulai dari situ untuk membangun kehidupan akademik di Yaihen. Mulai dari jurnal. Nah, mulai dari situ, jadi Kak Edy suruh memperbaiki atau membuat kegiatan lebih teratur. Publikasi di jurnal. Waktu itu, Pak Harun itu juga punya masyarakat yang dekat dengan Pak Harun menurut Pak Ajri almarhum. Nah, jadi Kak Edy dengan Pak Nurul Pak Ajri diserahi untuk mengurusi itu. Saya belum kenal Pak Edy, jadi yang saya kenal adalah Nurul Pak Ajri. Nurul Pak Ajri depan saya, Yusuluddin. Kemudian, dia tahu Pak Nurul Pak Ajri saya di umur Quran. Mengurusi jurnal umur Quran, walaupun sekolah dengan Pak Jainon itu senang yang akses bergawal dengan orang KMS Dawam dan seterusnya dari komunitas kompleksual di Jakarta. Nah, Nur Pak Ajri bilang, gimana caranya membuat guna seperti ini? Oke, gunanya begitu karena pengalaman tadi. Nah, setelah itu, kita ketemu sama saya ketemu, saya langsung menyanggupi. Karena itu, jurnal itu aslinya dalam bahasa Inggris. Kita punya pikiran ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sambil yang bahasa Indonesia, jadi tiga bahasa. Saya berpikir itu melihat modelnya, contohnya, itu pada saat di jurnal perbitaan Amerika Serikat namanya Bebelis. Saya kopi itu. Saya bilang, kita ambil contoh ini saja. Bebelis. Nah, Kaidi itu walaupun lebih senior dari saya, jauh secara keilmuan maupun secara umum. Keilmuan maupun dikubi. Tapi mudah. mengerti dan menerima tidak terlalu banyak ini. Cepat ambil keputusan. Oke. Jadi, saya akan naik ke dalam bahasa Inggris. Jadi, kita terbakas bahasa Inggris. Dan bahasa Arab. Saya ngajak hand roll. Nah, itu dengan hand roll. kemudian ngajak dari adab hal marhum dan yakin. Dirama kerja saya dengan Kaidi itu ketemu. Karena mungkin sama-sama agak lihat. Artinya tidak terlalu tertib. Yang penting tidak mengenal waktu, bisa kerja sampai subuh. Kalau kerjaan belum selesai. lama-lama almarhum Nurul Faji dan almarhum Bantri Yatin tidak sanggup mengikuti irama kerja kita. Jadi, di UIN juga orang UIN tidak bisa mengakomodasi kita. Karena ada jam kerja. Jam 2 harus dikunci. tulang. Kan gitu. Apa? Aturan diberi. Waktu itu. Sementara kebiasaan saya di luar dan Kaidi juga nampangnya seperti itu tidak mengenal waktu. Kalau kerjaan belum selesai dikerjain saja sampai subuh. Itu tidak bisa mengikuti gerama itu. Lapor ke Pak Harun dan Pak Fores kita dikasih kantor rumah dinas Pasasarjana. Kai Pak pun pernah tinggal beberapa lama untuk daerah situ. Di rumah Pak Fores Fores Siap di Kartika Sari dari Tipe. Dikasih satu rumah di situ untuk kerjanya segera Islamika. Praktis yang kerja itu tiga orang. Kemudian karena yang dua menimbulkan diri. saya Andrew sama Kaedi dibantu sama Muglis saya Nurabik tapi itu masih mahasiswa. Sama ubrut untuk play out. Itu lima orang. Dan kerja mengenal waktu. Jadi mulainya dari situ terus belum lama Kaedi kemudian ngambil program di Oxford di Inggris. pergi Taipah ditinggalin lagi. Kita pun ditinggalin. Jadi praktis yang saya ingin saya menghentikan konsultasi sama Kaedi lewat sejarah aja. Waktu itu belum ada HP sampai sekarang. Waktu itu ya caranya ya alhamdulillah jurnal itu jalan dan saya kira jadi model untuk jurnal-jurnal lain di Indonesia. Jurnal juga bahasa kayak situ gitu. Kan jarang dengan Kaedi. Itu awalnya saya dengaran sama Kaedi dan bagi saya pribadi Kaedi ini memantapkan saya menjadi orang seputar. Jadi orang kuyen persisnya. Karena pengalaman saya adalah saya sudah jadi asisten dosen zaman-zaman masih disuruh ikut ujian zaman-zaman itu tiga kali enggak pernah nulis. Alasannya simple. Saya suruh lapor sama Godfather di Ciputat dan saya enggak mau. Saya ini anak buah kamu tolong di orang panten jadi gengsi gitu gengsi kalau ngatur ini ya usah sudah kayak gitu jadi sampai tiga kali dong Ka Didin ingat saya Ka Didin udah laku itu kan praktis aja murut lah datanglah ke dia itu ngomong langsung waktu itu pas mau mulai kerja-kerja sama Mas Tamat ingat Ka Didin berjalan rapat itu ada jahit-kandiran terkait dengan pion ada Pak Gures ada Pak Harun tertinggi win ngomong langsung Saipur ini sudah bertahun-tahun ini tapi belum jahit-jahit Pak Harun langsung gitu jahit ini kebahasa jahit yang kata 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 iya hikmahnya ya karena kaya yang membawa itu jadi itu pertama jadi dimulai dari jalan bersamaan dengan sedia islamika diknas memberi sumbangan ke win iin itu gedung gedung ppm sekarang itu bukan dari departemen agama itu itu dari dikbud dikbud itu di kelas itu gedungnya beda itu kelas istilahnya kayak istimewa nah itu diperuntukkan di dikasih bukan dikasih ya Pak Harun yang punya authority menentukan fungsi dari apa dari gedung itu kemudian yang lebih senior diantara bapak-bapak waktu itu adalah pengulian semardi profesor beliau waktu itu kayak di bidung profesor emang penting dengerin dongeng 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 ya oke jadi gedung itu ppm sekarang itu hubungannya bukan dengan lapangan panteng gitu ya tapi dengan senayan senayan maksudnya dignas sumbangannya itu dan kemudian Pak Harun punya ide itu sebagai kantornya Pak Harun sebagian kantor pasca sarjana pasca sarjana kalau itu bukan dari dignas kantor apa gedung pasca sarjana itu tapi kantor Pak Harun sendiri khusus sampai sekarang mungkin ya kepala pasca itu kantornya dikas Pak Harun itu di ppm yang gedung ppm sekarang sebelahnya itu kantor direktur pasca sarjana yaitu Pak Harun Pak Harun minta di gedung itu Pak Atto waktu itu sebagai ininya sebagai direktur diklinya Departemen Agama Pak Atto dan Pak Husni Rahim sebagai orang keduanya setelah itu nah jadi diserahkan hidung itu dan Pak Harun minta itu dijadikan semacam pusat kajian Islam kira-kira begitu jadi pusat kajian Islam kata Pak Harun kalau disingkat saya bilang itu PKI ya wah kurang 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 elok secara ini akhirnya kita buat itu ide rundingan saya Hendro sama Kak Edy namanya TPM aja pusat penggajian Islam dan masyarakat Kak Edy kan ya tadi orangnya sangat responsif dan cepat kalau Pak Harun pikirannya Islamnya itu selam pemikiran sejarah seperti itulah kira-kira itu khas dari ininya sementara orang seperti Hendro itunya kecenderungannya mengapresiasi ilmu sosial karena itu ditambahin masyarakat di pusat PTIM pusat penggajian Islam dan masyarakat nah itu mulainya dan direkturnya Pak Mon karena alasan itu kemudian wakil-wakilnya adalah Mas Kom sama Kak Edy tapi Kak Edy fokusnya lebih studia suami Kak Mon begitu apa PTIM berdiri ya Alhamdulillah terutama penggeraknya PTIM itu menjadi semacam karena ada Kak Edy yang punya jaringan bagus dan punya etos keilmuan yang luar biasa dari sanalah jaringan internasional dibangun berbagai negara berbagai sarjana datang PTIM terutama melihat sosok seperti Kak Edy ini jadi Kak Edy yang berakan itu dan saya hanya mengantarkan studia Islamika dan PTIM berdiri dengan programnya saya sendiri kuliah pergi tahun 96 kamerika nah satu hal yang saya sampai hari ini mungkin belum menjelaskan sama Kak Edy mudah-mudahan Kak Edy di alam sana saya pulang dari Amerika tidak pulang ke Ciputat saya pulang ke Jakarta Ciputat kan bukan Jakarta saya pulangnya ke Jakarta jadi dan gak gak izin sama Kak Edy padahal Kak Edy itu jasanya sangat besar buat saya pribadi untuk karir akademik itu saya mau sekolah pun didorong sama Kak Edy direkomendasi sama Kak Edy disamping Pak Harun tentu saja dari awal tapi begitu selesai saya tidak pulang ke Ciputat dan tidak bilang sama Kak Edy jadi saya sangat mengerti kalau dikecewa alasannya simple saja simple itu gini saya pulang dari Amerika bawa istri hamil praktis saya pulang ke Ciputat kan beda zaman saya pergi itu gak punya apa-apa kan tinggalnya pergi itu dari kontrakan ya kan di Semanggi sana bergaul apa tinggalnya sama mahasiswa jadi kita pergi ke Amerika itu bumi hangus istilahnya ditinggal habis semua gak ada yang ditinggal dari Amerika pulang ke sini pulangnya kemana gak tahu ya kan gitu posisinya jadi ini bawa istri hamil 7 bulan bingung juga kan pikiran jadi cari jalan yang praktis ke Ciputat tidak ada rumah tidak ada apa kalau pulang ke mertua terlalu jauh di Solo gitu ya ada teman bilang udah aku gak usah mikirin datang pulang aja ke sini jadi itu karena alasan alasan praktis itu dan saya gak bilang sama Kaedi bahwa saya punya soalan itu gak enak aja gitu ya teman tahu ini akhirnya saya pergi pulangnya ke Jakarta bukan sejak itu jadi saya tidak pulang ke PPM yang mungkin harapan teman-teman saya kembali ke PPM langsung kayak gitu ternyata tidak saya ke Jakarta tapi intensitas hubungan dengan teman-teman kita jaga dan Alhamdulillah studia Islamika menjadi semakin bagus sampai hari ini dan PPM juga semakin mandiri itu yang apa pengalaman rumah kedua kalau mau disebut Kaedi dan saya kalau saya itu rumah pertama saya sangat ingat Pak Iba waktu itu bulan puasa saya saya biasa kerja sampai sahur di PPM karena di PPM lebih enak daripada di kontrakan saya ya kan ada AC kan kantornya kan bagus sekali disiapin oleh paru mirahim jadi jadi saya ingat waktu itu saya kerja sebelum sahur saya ditelepon sama Paman dikasih tahu ibu saya meninggal itu di PPM bulan puasa kemudian saya kasih tahu Kaedi pagi-pagi dengan Taipa kalau tidak salah disupirin Kaedi ke kampung untuk pulang karena ibu saya meninggal itu dan mungkin mau lebaran kayak gitu Taipa dan Kaedi nyupirin saya nganter ke kampung sebelum Kaedi sama Taipa ke Maling Ting gitu jadi kita secara secara pribadi memang sangat berkeh sama Kaedi dan Taipa karena itu saya sangat beruntung dan Kaedi nggak mungkin terbayar jasanya buat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih sekali Profesor Sehpul Mujani saya kira menjadi Islamika menjadi karya beli saya kira ini ke depan jadi di hari-hari esok saya kira PPM dan Studi Islamika akan ber apa namanya sepeninggal beliau nah oleh karena itu Bapak Ibu saya kira sebelum kita mengakhiri ada baiknya kita mendengarkan juga kesan dari Profesor Jamhari yang juga selain interaksi dengan PM juga dan juga di berbagai aktivitas yang lainnya tentu penting bagaimana pengalaman pulang baik dengan beliau dikebuktikan di Kalibata tadi Pak Mari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua kita berduga atas meninggalnya guru, teman dan juga mentor kita bersama Tahipah serta Epik, Ferman, Subhan dan Emily kemudian rektor dan juga para profesor dan guru besar yang ada di offline ini maupun yang ada di Zoom pertama-tama saya kira apa dari seksi sibuk sejak Mia dan Teh IPA memberitahu bahwa KAID sudah tidak ada dari Kuala Lumpur kami di Ciputat apa namanya sibuk dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah bersuka rela membantu dan juga dengan ringan tangan untuk mengulurkan tangannya maupun mengulurkan pikirannya sehingga bisa memulangkan jenazah KAID ke Ciputat dan juga kemudian memakamkannya di Taman Kalibata dengan Lancari saya kira mungkin salah satu hal yang memudahkan mengurus kepulangan KAID adalah ketokohan beliau yang dikenal banyak orang jadi ketika menghubungi semua orang untuk bisa membantu kepulangan KAID mudah sekali termasuk ketika meminta Profesor Komarudin Dayat menghubungi Pak JK dan langsung beliau komunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia kemudian juga dengan Menteri Kesehatan Malaysia maupun Menteri Kesehatan Indonesia dan itu dilakukan langsung secara pribadi oleh Pak JK jadi semua ini dilakukan karena apa namanya ketokohan dan juga jasa baik dan juga kebaikan dari KAID semua dan kami kaget ketika kami di terminal kargo itu ternyata ada mungkin lebih dari 5 mobil jenazah yang siap mengangkut KAID jadi saking semuanya siap pengen membantu kepulangan beliau tapi kata garnison ini hak kami karena beliau adalah pahlawan nasional sehingga nanti memakai ambulan garnison jadi kami saat itu apa namanya terharu gitu ya banyak orang yang dengan gampangnya dan dengan mudahnya menyiapkan dirinya untuk membantu Profes Akira saya kira ini semua tidak lepas karena kebaikan KAID yang gampang mengelurkan tangan gampang membantu dan saya kira kalau ditanya yang melayat tadi di makam pahlawan itu anak-anak muda yang mungkin sekarang sudah dokter sudah profesor kalau ditanya apa hubungannya dengan KAID semua menjawab karena KAID dulu mengasih referensi untuk sekolah jadi saya kira itu adalah jasa KAID yang luar biasa dan itu menunjukkan bahwa KAID betul dari ringan tangan dan ini Bantu nah secara pribadi saya ingin cerita apa ya yang membekas saya juga sama seperti KAID tidak banyak berinteraksi sebelum pulang dari dari Australia dan kebetulan pada waktu itu KAID adalah rektor di YAYEN Jakarta Baru karena saya pulang dari Australia saya langsung menghadap ke KAID dengan gaya mahasiswa dari Australia sekarang sudah botak tapi waktu itu rambut saya agak panjang terus terus kemudian pakai calan ajin kemudian pakai kaos yang agak lusuh gitu mau masuk ke ruang rektorat disegat dan keturunan juga pakai sandal di stop sama orang rektor eh Anda mau kemana saya mau ketemu Pak Azumadi karena saya baru pulang dari Australia nah ketika apa saya agak berdebat gitu KAID dengar dari dalam gitu udah suruh masuk aja situ sini kemudian saya masuk dan KAID bilang ada pesan ada pesan satu jam buat kamu kamu tidak boleh ngasong jadi kamu harus menjadi dosen di sini dan tidak boleh ngasong ngasong itu yang dibahasakan KAID adalah ngajar kemana-mana ngajar di kampus lain dan seterusnya kamu gak boleh kamu kesini saja nanti kamu kalau gak punya tempat saya kasih kursi di depan saya duduk bersama di kantor ini jadi pesan saya kamu gak boleh langsung tapi KAID gimana nanti kalau saya ngajar di sini dan gajinya kecil gak bisa hidupin istri dan anak dia bilang gini jam hari yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana kita bisa memperbanyak gula di kampus IAIN ini sehingga semut-semut pada datang jadi bukan kita yang mencari luar tapi kita ciptakan gula di kampus ini supaya kemudian semut-semut pada datang nah terus saya tanya gulanya apa gulanya adalah kalian-kalian yang muda ini bikin lembaga riset bikin center-center kalau nanti ada yang punya usul bikin lembaga apa langsung saya tanda tangan dan manfaatkan keberadaan saya nah sementara ini karena ada PPM coba kamu ngomong sama Hendro waktu itu Mas Hendro yang di PPM kira-kira ada gak yang bisa dibantu riset di PPM dan pesan itu yang kemudian mengiang dan kemudian pesan menciptakan gula itu dan semut-semut datang itulah yang kemudian saya kira membuat IAIN sekarang ini berkembang rame sekali dan menjadi pusat perhatian Indonesia maupun internasional saya kira itu saja dan sekali lagi sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu banyak hal di rumah buka ini berlebih yang datang kemudian pengurusan jenazah maupun BKL juga luar biasa dan saya kira semuanya tidak ada yang dipaksa semuanya dengan sukareya dan datang sendiri ada yang kemudian telpon menanyakan apakah sudah ada yang menyiapkan sarapan dan seterusnya saya kira itu semua karena mengingat jasa dan kebaikan KIT yang luar biasa sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Profesor Jamhari Bapak Ibu sekalian saya kira dari dari awal tadi kita sudah menyimak bagaimana kemudian kita menyaksikan bahwa Pak Azumardi adalah sosok yang penting untuk kita semua dan saya kira besok saatnya kita memulai kehidupan kita yang baru setelah Pak Azumardi meninggalkan kita semua Pak Azumardi sudah menyemai banyak benih regenerasi untuk kita semua mudah-mudahan ini semua tinggal kita lanjutkan dan kita bisa menciptakan hal-hal yang baru selepas dari modal yang telah beliau berikan demikian saya kira Pak Ibu sudah malam dan besok kita masih punya aktivitas yang rutin saya kira itu saja dan saya Muhammad Nidafadla mohon maaf jika dalam pembawaan kegiatan ini terdapat kekeliruan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati